Sekarang yang kedua. Mas, mas. Ini untuk yang terakhir kali. Aku akan pindah jauh sehingga aku bisa memanjakan diriku. Aku lebih suka... Aku lebih suka merobek otakku, membawanya ke tengah-tengah perempatan terdekat, dan bermain lompat tali dengannya daripada harus tinggal di tempatku sekarang ini. Halo. Iya, ada yang bisa aku bantu. Aku datang ke sini untuk bahagia. Kau sendirian? Tidak, maksudku iya. Tidak ada yang menemaniku. Ya, tenang dan damai. Pernahkah kau bersama sebuah spawn? Tidak. Bagaimana kau? Tidak, tidak bintang laut. Hanya makhluk biasa, normal yang cinta ketenangan. Surga. Oh, aku pernah melihat orang lebih waspada di sebuah panti jompo. Oh, jalan mana yang menuju seminar hidup tanpa otak? Aku tidak boleh terlambat. Aku pernah mendengar yang kembali dari sebuah sandwich kakul. Untuk hidup. Ternyata tempat ini lebih baik dari yang aku duga. 302, 303, 304. Indah dan tidak ada nanas sejauh mata memandang. Oh, lihat. Semua orang naik sepeda hari ini. Semakin baik dan semakin baik. Semuanya bersatu. Hari ini untuk pertama kalinya aku bosan main klarinet. Yep, ini bagus. Mereka sebaiknya mengubah nama kota ini. Squidward Paradise. Atau mungkin Too Much Paradise. Tersang langit. Ini bagus. Kena, kau yang jaga Halo, ada yang bisa kubantu Sen kopi kental dengan, kau lihat dengan apa Hei Patrick, sekarang kita berhasil memujuk Squidward untuk kembali ke rumah Kau punya kue permohonan maaf kita? Kita siap Ini, baca Apa ini? Sebuah pemikiran yang baik dan daftar keluhan yang teratur Iya, betul Patrick Ihau, itu Squidward Pergi dari sini Akhirnya kami permukaanmu Lepaskan aku Aku bukan Squidward Kau Squidward sekarang? Keluhan? Kota ini adalah keluhan Seharusnya ada hukum yang mengatur orang kikir tinggal di satu tempat Kota ini harus dihancurkan Atau paling tidak diberi warna berbeda Hei, pengacau Kau tidak perlu tinggal di sini, kau tahu? Hei Kau benar Dan aku harus pergi secepat mungkin Kau Squidward? Bukan Kau Squidward? Bukan Kau Squidward? Tidak apa, silahkan Di antara Squidward-Squidward ini pasti ada Squidward yang asli Aku bebas Aku bebas Kita tahu satu hal, pasti bukan yang itu Ini Krusty Krab? Bukan, ini Patrick Ini Krusty Krab? Bukan, ini Patrick Ini Krusty Krab? Bukan, ini Patrick Aku bukan Krusty Krab Patrick Itu nama tempat kita bekerja Pasta ikan Meja nomor tiga kelihatannya agak kotor, bagaimana kalau kau bersihkan? Apa maksudnya? Aku melakukan apa-apa dengan salah ya? Kau sudah benar? Hei, Bung Kau ini dari kota bodoh mana? Coba terus, Patrick Aku punya banyak penghargaan untuk Spongebob Squarepants Kenapa aku tidak bisa melakukannya dengan benar? Kedapur Aku tidak pernah mendapatkan sebuah penghargaan Jangan menyerah, Patrick Kali ini aku dapatkan sesuatu yang aku tahu Kau bisa lakukan Kau bisa membuka toples Perhatikan ya Patrick, itu menti, Moon Iya Kau butuh toples Bukan 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 Coba ini Sekarang buka toplesnya Santai saja Angkat tanganmu Bagus, kita hampir berhasil Sekarang tutup lagi tutupnya Bukan tutupnya 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 Diam Hampir berhasil Sekarang ke atas kan tutup Dingin Dingin Lebih hangat Lebih hangat Lebih hangat Kau terbakar Terbakar Oke, oke Tunggu Lakukan persis seperti yang aku lakukan Persis seperti yang aku Persis seperti yang aku Bagus 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 Persis seperti yang kau lakukan Tidak Aku memacaukan Tidak Patrick Kau berhasil Berhasil Aku berhasil Sepatul aku jatuh Aku juga Kau meniru ku ya Iya Kenapa kau melakukannya Supaya aku bisa dapat penghargaan sepertimu Ini sangat mengganggu Jadi hentikan Hentikan Kau baik Terima kasih Payah Mary punya domba kecil Yang punya putih Seputi acar Menyeri ikan Kumah laut Yorgis Smorgi Akhirnya aku aman Di dalam pikiranku Akhirnya aku aman Di dalam pikiranku Aku ingin Patrick yang dulu kembali Tapi dia ingin seperti aku Hai Aku Patrick Bintang Aku Bintang Laut Termalas Paling merah mudah dibikini bottom Dan aku ingin aku yang dulu Dan bukan Spongebob Apa enaknya jadi si merah mudah besar pecundang Tepat Aku tidak akan pernah mendekati penghargaan Selain dengan aku memulai menirukanmu Tapi Patrick Patrick tidak ada di sini Kiriman kopi Kiriman lagi Bagus Penghargaan kali ini untuk siapa? Untuk lebih lama menganggur dibanding siapapun Patrick Patrick Penghargaan ini untukmu Sekarang apa yang akan kita lakukan? Aku akan menjaga gelarku Spongebob Spongebob Pergi seperti yang lainnya Tidak ada yang mau berteman dengan orang sejelek aku Benar Tambah bagus lagi dengan raut wajah mereka Mungkin sebuah cerita akan menghiburmu Ini kisah berjudul kerang jelek Pada suatu hari ada seekor kerang jelek Dia begitu jelek sehingga semua orang mati Selesai Itu sama sekali tidak membantu Sudah berapa lama aku jelek Patrick Katakan Seingatku Benda yang paling malang dan jelek adalah kau Tolong Aku begitu malu Tolong putar aku Tolong putar aku Tolong putar aku Terima kasih Patrick Permisi Spon jelek Tidak mau lewat Orang-orang menghargai orang yang menghargai dirinya sendiri Hai Aku sangat jelek Selamat menikmati film Permisi Tuan Apa aku yang jelek ini mengganggumu Sama sekali tidak nak Jangan khawatirkan dia Spongebob Dia itu hanya cemburu Spongebob Ada apa? Aku tidak bisa melakukan ini Patrick Aku sudah mencoba berkali-kali Tapi aku tidak setegar seperti yang kau duga Mungkin lebih baik aku pergi ke belakang dan bersembunyi Nggak ada apa denganmu Takut terlihat jeleknya wajah Baik ini lihatlah Ini seret bukan Ini lihatlah Kamu lihatnya Halo Kamu lihatnya Halo Lihatlah 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 Aku akan langsung kembali Lihatlah Ayo pergi Ayo pergi Ayo pergi Ayo pergi Mereka semua kabur Patrick Hei Kalian mau mendengar lucu di kamar mandi Hei Kau ingin membunuh kami ya Hei Kau lajar Tidak Tidak Aku ketawa jelek Patrick Kau baik-baik saja kan Sedang apa kau Patrick Kau pasti tidak mau tahu Dan kenapa kantung itu ada di kepalamu Kenapa Tidak ada alasan lain yang kau berikan pada aku Kau selaku jelek Aku harus bagaimana Aku tidak boleh keluar seperti ini Ingat apa yang kita bicarakan tentang kekuatan harga diri Patrick Kau ingat Itu mungkin pas untukmu Tapi dulu aku kan orang yang tampan Sekarang Lihatlah aku Aku sama jeleknya denganmu Dan aku selalu mengira Kalau aku sejelek orang itu Aku tidak tahu harus bagaimana Patrick Ibu ku akan bilang apa Patrick Oh kawan Kalau adik perempuan ku tahu Patrick Sungguh aku tidak punya adik perempuan Patrick Maksudku kalau kau punya sepatu jelek Atau mungkin rambut jelek Patrick Kau tidak jelek Nafasmu bau Sungguh bau Oh leganya Kukira aku jelek Ya ampun Patrick Kau makan apa Daging panggang sedikit ayam Sepotong pizza Bukan Maksudku pagi ini Daging panggang Ayam Pizza Apa lagi Ditambah pakai saus darimu Saus Patrick Sausku membuat nafas kita bau seperti racun Apa maksudmu Maksudku kita bukannya jelek Kita hanya bau Bau Moh è Ho Bab Kita bau 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 Halo semuanya Ini adalah hari live Erickson Ingat di Nenga Dugim Hah hoi Patrick Ini hari live Erickson Kemana dia? Spongebob, pergi mengambil lebih banyak lagi kertas raksasa. Patrick, tambahan, selamat hari live Erickson. Hingga dingga dogin. Oh, tidak ada yang bisa diajak bermain. Mungkin Sandy mau main bersama aku. Ada catatan lagi. Aku pergi ke selatan untuk musim dingin. Tertanda, Sandy. Aku tidak mengerti, airnya kan sedang bagus. Hei Squidward, mau main? Tidak. Kau yakin? Iya. Bayah, padahal aku ingin punya teman bermain. Aku akan membuat sahabat bermain. Tongkat sahabat. Tidak. Batu sahabat. Tidak. Sahabat tenggelam. Tidak. Aku tahu. Glembung sahabat. Wow. Benar-benar hebat. Aku tidak sabar untuk bertemu dengan Squidward dan Tuan. Crap. Ayo, jangan malu-malu. Apa dia juga alergi terhadap roti? Sebenarnya dia tidak suka kulit yang garing. Squidward, sausnya harus ada di bawah pastel ya. Squidward, acarnya harus ada di sisi kiri dan kanan. Squidward, 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 Squidward. Ini, satu-satu dari semuanya. Tidak ada keju, tidak ada kulit yang garing, acar di sisi kiri dan kanan, sausnya empat semprotan, roti, selada tanpa susu, dan tomat. Dari pertanian gaya karnaval. Kalau ada yang harus ku kerjakan lagi, katakan saja. Wow, enak sekali. Uangnya ada di atas meja, Tuan Krap. Sampai jumpa, anak-anak. Kau lihat, Squidward? Permainan restoran hanyalah di pelayanan. Pelanggan selalu benar. Kau dan anak muda itu bisa saja sukses seperti aku di suatu hari nanti. Oh, kau benar, Tuan Krap. Aku sudah dapat pelajaran. Dan, oh iya, gelembung sahabat itu sudah membayar. Apa ini? Uang gelembung? Setidaknya dia memberiku uang tip. Ini adalah yang pertama untuknya. Tenang saja. Sekali lagi, selama dia... Popcorn kacau! Minuman dingin. Cukup. Dua jam sudah cukup lama. Hei, sahabatku. Sudah selesai? Halo semuanya. Apa kalian sudah bertemu dengan gelembung sahabatku? Iya. Aku mau tanya. Inikah jahitan lingkaran itu? Bukan. Kalian tidak keberatan untuk menjauhkan jarum-jarum itu ke... Sahabatku. Spongebob, gelembung itu harus pergi. Tenang, aku bisa mengatasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak. Pergi seperti ini. Kenapa? Kau dan gelembung bukan apa-apa kecuali... Serahkan gelembung itu pada kami. Iya. Lepiskan gelembung itu. Lepiskan saja. Ayo. Lepiskan. Tidak boleh. Tidak. Dia bukan gelembung biasa. Dia gelembung sahabat. Dia temanku dan aku menyayanginya. Apa kalian belum pernah punya teman istimewa? Uang sahabat, aku tidak akan pernah menghabiskanmu. Selendang lucu. Sahabat payah. Kunci bubung. Mata ular. Kami menyayangmu. Sekarang, bagaimana keputusannya. Pecahkan gelembung itu. Pecahkan gelembung itu. Pecahkan gelembung itu. Pecahkan gelembung itu. Ayo, pecahkan gelembung itu. Ayo segera kita seserahkan. Supaya aku bisa cepat pulang dan berbaik kelari. Pecahkan. 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 Hei, bolehkah aku bicara? Sampai jumpa lagi, Spongebob. Keadaan di sini agak aneh. Sampai jumpa. Selamat hari live, Erikson. Kau siap untuk bisnis besar, Patrick? Tidak lama lagi, para pelanggan yang lapar akan berbaris. Karena restoran sudah kita buka. Aku siap. Aku siap. Aku siap. Patrick, sudah berapa lama kita duduk di sini? Aku sudah menggambar sebuah baterai baru untuk ini. Bagaimana kalau Tuan Kreb benar? Mungkin ini ide yang bodoh. Spongebob, terkadang kita harus menyelami lebih dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah kita. Aku takut. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Maaf, celana kembung. Kau sudah menemukan sesuatu, Patrick? Hei, kau menjual makanan di sini. Ya, benar. Kami menjual pretty patty. Silakan. Benda itu hijau. Hijau. Hubungan Kreb ternyata benar. Apa yang akan aku lakukan dengan semua ini? Itu ungu ya? Ungu adalah warna kesukaanku. Ini tidak terlalu buruk. Hei, dunia. Pretty patty adalah ide yang terbaik yang pernah ada. Oh, Rick. Tegas sekali kau. Kau dan aku akan selalu bersama, Kak. Itu kan dulu. Tapi sekarang hubungan kita potos. Kami potong dulu acara ini untuk satu pemberitaan penting. Gerombolan orang yang berada di belakangku ini sedang menyambut sensasi makanan terbaru Bikini Bottom. Ayo kita dengarkan. Pretty patty. Pretty patty. Pretty patty. Pretty patty? Mudah melihat pretty patty populer. Tetapi apa yang membuat para pemberi makan Bikini Bottom ini heboh? Mereka mencocokkan dompet kami. Mereka mengingatkan aku pada rumah. Pretty patty menguasai? Ya. Tuan Squarepants, bagaimana Anda menjelaskan semua keberhasilan ini? Aku tidak tahu. Bagaimana kau menghasilkan uang dengan ide yang bunuh itu? Dan bagaimana Anda menghasilkan uang dengan ide cemerlang itu? Pada awalnya kami tidak tahu harus diapakan dengan uang itu. Kami mencoba memukulnya. Merobeknya. Merakarnya. Dan kami putuskan untuk memberikan semuanya. Penutupmu, Tuan. Aku akan antri lagi. Aku tidak percaya. Aku harus melihat ini sendiri. Hei, lihat-lihat, Bung. Aku tidak peduli berapa pretty patty yang kau inginkan. Kau harus menunggu di antrian seperti kami yang lainnya. Aku tidak pernah antri. Merengek. Siapa nomor 46853? Aku. 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 Aku tidak pernah mendapatkan 46853 pelanggan. Tidak pernah. Ini, Tuan, tetap tampan, ya. Tuan Krab, kaukah itu? Aku. Aku. Aku ambil alih kiosmu ini. Dan sebagai gantinya, aku akan berikan kau Krusty Krab bersama Squidward, panggangan, dan semua acar yang berjijit itu. Apa katamu, Tuan Krab? Apa? Ini kunci Krusty Krab. Dia sekarang milikmu. Terima kasih. Sekarang aku harus bagaimana, Tuan Krab? Jalankan restoran itu, Nadia menunggumu. Selamat datang di Petty Petty. Boleh aku menerima uang kalian? Balikan uang kami, Krab. Ya, kembalikan uang kami. Oh, siapa? Apa? Petty Petty bodohmu ini membuat wajahku ungu. Coba lihat apa yang ada di balik kainku. Dan lihat lidah kami. Ada apa dengan kalian? Kami ingin uang kami dikembalikan. Semuanya 46.843. Hei, kemana dia? Kuciku, mana kuciku? Spongebob, Spongebob, buka! Spongebob, inginkan aku masuk! Spongebob, tolong kembali! Spongebob, 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 Spongebob! Hei, sobat kecil. Kucu, kucu, kucu. Oh, dia sangat hebat. Ayo, kita bermain di luar. Ayo. 998, 999, 1000. Siapa atau tidak, aku akan datang. Kau menemukan aku. Kau! Kau! Oh, diaporong, diaporong, diaporong. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax